Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Nah ini adalah Ayam kampung Ayam kampung Sudah pada besar Usia 1 bulan Sudah pada besar Jadi ada kesenangan tersendiri Bagi Petani khususnya Di desa-desa, di kampung-kampung Yang memelihara ayam Untuk lebih intensif lagi Dikandangin ya Agar lebih bagus kandangnya Jadi pertama Kalau di kampung kan biasa liar Di ayam-ayam kampung itu Sudah terbiasa liar Jadi Mereka keliaran kemana Kecenang kemari Cuman saya lebih memilih untuk Membuat kandang Karena Pertama Sisi keuntungan membuat kandang Khusus ya Untuk ayam kampung adalah Ayamnya itu tidak mudah terserang penyakit Karena dikandangin Penyakit juga pasti ternetralisir kan Itu Terus yang kedua Kalau dikandangin itu Terjaga suhu Seperti biasa Kalau kedinginan kan Biasa Ayam itu Meriang ya Kalau bahasa Untuk manusianya meriang Tapi kalau panas Terlalu panas juga Ayam itu cepat Lendiran Jadi si Idungnya itu berlendir Kenapa? Ya Panas itu menimbulkan ayam Itu suka minum Kalau suka minum Nanti suka beol Dan beolnya berakhir Nah itu kan bau Semakin bau Ayam juga Mencium Tuh yang bau-bau itu Pada akhirnya akan Mengandung amoniak Dari Dari kotorannya Akhirnya itu banyak penyakitnya Makanya Suhu yang terbaik itu Suhu yang Membuat kita nyaman Dalam suhu ruangan Ya Ya antara 26 derajat celcius Gitu ya Lihat ya Kemudian yang kedua Kalau Saya lihat ya Ayam kampung itu kan Kalau diliarkan Memang Dagingnya enak sekali Ya Cuman masalahnya Di pertumbuhannya Agak lambat Karena mereka kan Main terus Ya Jadi Makanannya itu Sering makan Mungkin Dia cari di sawah Dimana gitu Di halaman orang Di kebun yang lain Ya Tapi itu karena dia Daya jelajahnya itu luas Ya energinya ya Banyak terbuang Tapi kalau dikandangin Itu kan gak lari Kemana kemana Mereka Fokus di dalam kandang Dan makanannya itu Akan menjadi daging Tidak Keluar lagi Terbuang Menjadi energi yang terbuang Gitu Jadi cepat besar Kalau dikandangin ya Kemudian yang saya suka Kalau dikandangin itu Untuk menjaga kemurnian Galur Ini yang saya suka Nah Keuntungannya Kalau Di kampung sih Sangat menguntungkan Ya Karena kita tidak terlalu ribet Mengurus ayam ini Apalagi kalau Seperti saya Punya Halaman belakang Yang di Disitu Kan dipagar Jadi Biarkan aja mereka disitu Di halaman belakang Nanti lama-lama Ya Paling Masih makan Sehari dua kali Ada daun kelornya Ada daun Daun Singkong Pucuk papaya Gondok-gondok pisang Kemudian ada Encing gondok Jadi hal-hal seperti itu Dimasukkan Dan makannya Kalau ayam Sudah biasa Makan makanan Seperti itu Lalapan ya Nah Sayuran-sayuran Seperti itu Mereka tidak Tidak Ngoyok Tidak ragu-ragu Untuk Untuk terus makan Ya Dan lahap sekali Pertumbuhannya Besar Dan kalau disering Sering kita Mengasih makan Bahan organik Seperti itu Dagingnya Lebih enak Itu Nah Beberapa Keuntungan Miara ayam Seperti itu Jadi kita tuh Sekarang Harganya Masih di 32 ya Kalau Kalau di bandar Sudah 35 Kita masukkan Ke bandar Itu 32 Mereka Biasanya menjual Antara 35 Sampai 37 Jadi Masih terbilang Menguntungkan Karena Satu perawatannya Kan mudah Kemudian Soal Makannya Kan Kalau di Kampung Yang tadi Itu Jadi tidak Sulit kan Tinggalnya Di kepun Belakang Di belakang Rumah Atau Sistiran Dari dapur Bisa Nah Nah Makannya Kalau di Tempat kita Jadi Kendang Ayam Itu Adalah Sisa-sisa Dari Dapur Makanya Sangat Menguntungkan Apabila Usaha Ayam Kampung Ini Disatukan Dengan Usaha Rumah Makan Jadi Sisa-sisa Di rumah Makan Bisa Untuk Ayam Kampung Nah Ayam Nanti Jadi Ada Semacam Saling 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 Memberi Modal Ayam Kampung Nanti Ngasih Modal Ke Warung Rumah Makan Nanti Sisanya Untuk Modal Pakannya Lagi Terus Berputar Seperti Itu Untuk Dada Memang Seperti Ini Kegiatan Kegiatan Seperti Ini Sangat Menarik Dan Sangat Menyenangkan Tidak Menyita Waktu Bahkan Sebagai Kita Sebagai Seorang Content Writer Misalkan Sebagai Blogger Salah Satunya Tertarik Dengan Suasana Desa Yang Memang Masih Masih Aman Nyaman Kemudian Tenang Sekaligus Bisa Menghasilkan Uang Dari Cari Cara Sederhana Namun Tidak Kalah Uang Bisa Buat Bangun Rumah Bisa Buat Beli Mobil Juga Begitu Jadi Tidak Kalah Jadi Hitungannya Kalau Ngandangin Ayam Seribu Ekor Itu Keuntungannya Bisa Lebih Menendang Lagi Cuman Masalahnya Kalau di Perkampungan Tidak Boleh Memelihara Ayam Yang Di Atas Seribu Karena Nanti Bisa Bau Walaupun Sekarang Banyak Teknologi Yang Bisa Meminimalisir Tingkat Baunya Kandang Ayam Ada Ada Di Tempat Kandang Ayam Tapi Tidak Bau Salah Satu Keuntungan Untuk Dikandang Seperti Itu Jadi Kita Bisa Meneterlisir Baunya Dulu Saya Semasa Sekolah Miara Entog Ayam Bahkan Bebek Itu Sampai Ratusan Sekolah Biayanya Dari Bebek Terbukti Menghasilkan Ada Satu Teman Saya Memelihara Bebek Kalau Dulu Pakannya Selain Ini Ini Selain Itu Pakannya Keongmas Kita Suka Keongmas Kedekat Pantai Pulang Sebelum Maghrib Angkat Setelah Sekolah Ya Solat Ashar Dulu Main Fali Dulu Setelah Itu Main Sebak Bola Kalau Ada Badminton Sebiasa Setelah Itu Kita Berangkat Setengah Lima Menuju Kedekat Pantai Disitu Kan Banyak Keongmas Kita Karungin Yang Lalu Disitu Pala Sedikit Sedikit Satu Ember Besarlah Kalau Lagi Banyak Kita Angkut Semua Dan Kita Ternakan Keongmas Keuntungannya Keongmas Itu Kan Mengandung Peratuan Tinggi Bagus Di Telurnya Makanya Ini Ayam Ayam Suka Dikasih Keongmas Nah Ini Segilas Tentang Bisnis Ya Bisnis Mudah Murah Pelihara Ayam Pelihara Ayam Kalau Sayurnya Kangkung Dari Kangkung Risanya Buat Ayam Nanti Ayam Dijual Kangkung Dijual Kan Jadi Double Kalau Di Kampung Kalau Di Kota Cari Di Di Pinggir Kalau Mempelihara Ayam Yang Banyak Karena Jangan Di Kota Di Kampung Juga Tidak Boleh Di Perkampungan Memelihara Unggas Yang Memang Menimbulkan Ketidak Pertanian Perikanan Peternakan Dunia Kuliner Di Desa Saja Oke Kehidupan Kehidupan Di Desa Kini Kita Upload Yang Berguna Silahkan Ambil Yang Tidak Berguna Buang Saja Silahkan Like Comment And Share Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh